hai oke guys jumpa lagi di channel bisnis online ala sirtiman ya seperti dilihatnya di channel udah sembilan hari yang lalu enggak upload-upload lagi enak badan juga anak ada yang sakit jadi hari ini mau dicoba upload lagi ya biar semangat upload Oke topik kebahasan kita kali ini adalah Hai tips aja tips tips meng-upgrade PC di sini visinya itu awalnya ya awalnya dari ya standarnya PC Core 2 Duo jadi ya biasanya yang yang buat kantoran lah istilahnya ya kemampuannya itu buat kantoran nanti kita usahain tipsnya biar bisa buat gaming juga itu buat gaming sama editing ringan jadi ya mungkin karena kebutuhan sekolah ya orang tua itu ya terpaksa harus beli PC untuk anaknya ketik-ketik office atau bikin ya desain-desain gambar orang tua kan biasanya budgetnya yang saya sekedar punya banyak dulu deh gitu rata-rata ya rata-rata umumnya mereka ambil PC yang speknya untuk office salah satunya ya Core 2 Duo disini contoh aja ya Core 2 Duo itu prosesornya Intel Core 2 Duo Mobonya G31 fan coolingnya Intel fan cooling bawaan ya RAM nya 2GB HDD 160GB PSU packagingnya standar-standar dari paketan murah biasanya seperti itu kalau yang ini kalau paket yang ini ya ini sekedar info aja sih ini paket ini 750 itu casing dan PSU nya baru paket dan biasanya untuk yang lebih murah lagi ada mungkin 500-600 ribuan itu PSU dan casingnya itu ya pakai yang second gitu nah disini kelebihannya udah ada bonus mouse dan keyboard ini sekedar sekedar informasi sekalian promo deh oke jadi kalau udah beliin nih dan ternyata speknya tuh dirasa kurang anak-anak pada komplain ya buat sekolah kok ngelag-lelet segala macem ya karena emang speknya ini ya biasanya paketan itu ya paling murahnya speknya paling ya rata-kiri lah gitu nah disini kan sebagai orang tua kalau kita juga harus ngikutin perkembangan jaman ya biar anaknya itu yang nggak gaptek-gaptek lancar jayalah untuk urusan ilmu pengetahuan dan teknologi makanya disini ya kalau ada yang pengen upgrade PC-nya bisa ikutin tips tips berikut ini deh apa part-part apa aja yang mau di upgrade juga nanti dikasih beberapa rekomendasi pilihan ya part-partnya juga yang yang murah bagus juga yang yang sedang tapi ya tapi juga oke gitu oke pertama kita dari upgrade dari prosesornya ya disini karena makanya Intel Core Core 2 Duo pilihannya ini pilihannya naik satu tingkat aja ya satu kelas jangan naik bertingkat-tingkat nanti bingung budgetnya juga beda soalnya karena disini Intel Core 2 Duo yang mau nggak mau yang harus diganti ya dinaikin lagi Core 2 Duo ini sebenarnya ya cukup kalau untuk kantor-kantor cuma kalau untuk gaming standarnya kayak game GTA 5 itu pakai yang 4 core 4 thread gitu meskipun ini termasuk prosesor yang jadul lebih tapi dia udah kuat untuk main GTA 5 standarnya gamenya ya ini udah kuat jadi pilihan upgrade-nya ini bisa ini ada beberapa beberapa pilihannya ya rata-rata harganya 8 ini nama prosesornya Intel Core 2 Quad ki 8400 2,66 yang gigahertz sebenarnya di atas ini juga ada ki 900 cuma harganya itu terlalu mahal 200 ribuan ke atas gitu kalau harga 200 ribuan ya kalau enggak fans berat Core 2 Quad biasanya sih mereka langsung ambil yang seri 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 core generasi kedua atau ketiga ya cuma disini karena ya naik kelasnya satu tingkat aja kita ambilnya yang seri core 2 quad jadi core 2 quad ini udah 4 core 4 thread bisa main gaming kecepatannya 2,66 gigahertz ya masih di bawah 3 ya cuma ya kekuatannya ada di core nya ada 4 jadi untuk game itu dia nggak patah-patah seharusnya masih bisa lah gitu meskipun ya nggak 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 terlalu cepat gitu ya cukup lah sedang bisa kita main game GTA 5 aja bisa apalagi main game kompetitif kayak Valorant dan ini ya seharusnya nggak ada masalah gitu fpsnya lancar untuk harganya ya kisaran 100 ribuan ya bisa dipilih deh gitu 100 ribuan dan disini ya kelebihan kekurangannya ini dia wattnya itu boros 95 wattnya kurangannya nih kalau kelebihannya dia bisa buat gaming ini standarnya aja main GTA 5 udah bisa gitu ya seperti itu dan next untuk 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 eh disini karena pakai awalnya pakai PGA on board ya kita ke MOBO dulu deh MOBO nya disini pakai G31 ini bener-bener seri yang yang paling paling bawah lah gitu untuk seri core 2 duo sekarang kita upgrade nya ke G41 untuk motherboard nya kenapa G41 gitu disini kelebihannya ini dia udah DDR3 ya untuk RAM nya bisa masuk DDR3 jadi untuk generasi ya 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 yang ya generasi PC kentang PC jadol ya ini DDR3 ini bener-bener yang harganya ini murah gitu kalau yang DDR4 kan ya ya beda lebih mahal gitu juga biasanya ngikutin sama MOBO dan prosesornya ya yang generasi-generasi terbaru kan ya mahal lah prosesornya udah 900 ribuan terus MOBO nya juga satu komaan gitu dan disini kita upgrade nya ya yang ya jangan terlalu tinggi dulu naik satu level ya satu kelas MOBO nya pakenya G41 yang DDR3 ya hati-hati disini ada yang DDR2 nah disini pilihannya kita ke DDR3 kalau DDR4 G41 kayaknya ya belum ada ya mungkin mungkin yang keluaran baru cuma ya gak tau juga rata-rata DDR3 sih disini pak belinya yang second ya second cuma kenapa second gitu second ini bisa nih merek-mereknya yang terkenal kalau yang model baru ada sih yang produk baru ya kayak merek Varo ini cuma harganya 500 ribuan lah kalau second masih bisa 200 ribuan seperti dilihat mungkin ada paketan-paketan lain jadi 200-300 cuma 200 ribuan juga ada yang jual nih gitu nah disini pilihan opsinya ini kalau lihat contohnya ya seperti ini 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 G41 dari Gigabyte tuh ya seperti ini ya ya masih masih kuat lah layak pakai gitu kalau ditanya umurnya berapa ya tergantung pemakaian yang namanya barang second gak ketawa jangankan second yang baru juga ya kadang kalau masalah ada masalah ya ya gak bisa kita gak bisa ngapa-ngapain pasrah gitu cuma rata-rata kalau merek kayak Asus Gigabyte atau Asrock itu standarnya ya udah bagus dan aman lah untuk motherboard second ya motherboard second gitu ya nah disini untuk pilihan motherboardnya ini G41 itu dia karena RAM nya udah DDR3 ya nah ini karena upgrade nya ke sebelumnya pakai DDR2 jadi mau gak mau ya ini diganti gitu loh diganti jadi DDR3 performanya ya lebih lebih kenceng lah kalau DDR3 juga stock barangnya juga banyak gitu nah karena harus mengganti DDR3 itu ya kita cuma gak mau beli lagi ya terserah mau cari yang second atau yang baru cuma nanggung sih kalau yang baru juga kalau untuk RAM tuh harganya gak beda jauh gitu cuma kalau budget sekali mau ngirit sekali ngirit uang belanja ngirit pengeluaran ya beli yang second disini kita lanjut ke heatsink nah karena heatsink heatsink atau CPU cooler pendingin CPU ya karena ini pakenya dari key 8400 dan watt nya gede ini jadi kalau pakai pen intel bawaan ini ya pertama dia tuh berisik ya terlalu standar lah gitu terlalu standar kalau untuk port 2 2 mungkin oke oke aja lah cuma kalau untuk biasanya certiman kalau ngerakit ini selalu pakai heatsink dari ya heatsink yang baru lah ganti ya karena ini disaran aja ya untuk ya sekedar tampilan RGB gaming disini certiman punya rekomendasi mereknya olsi tbf100 gitu nah disini ya tampilannya sih ya ya apik lah gitu jadi jadi ada RGB nya dibanding yang cuma bawaan dari intel kan gini oh itunya nggak di ada di sebelah situ sih cuma nggak di contohnya ya kalau untuk 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 ini nya sih CPU nya ada beberapa merek ya terserah mau cooler master atau deep cool ya disini certiman pakai yang yang olsi aja gitu ya cukup lah rata-rata yang beli PC spek dari G41 itu ya si certiman pakai ini sih biar ya biar menarik lah serasa ada serasa upgrade lanjut kita ke RAM nya nah RAM nya ya RAM nya itu kita pakai nya DDR3 mungkin bisa 4x2GB ya bisa mentok 8GB cuma kalau nggak ada ya beli ini kan warnanya hijau jadi beli yang ya pokoknya ada banyak pilihan lah entah itu disini ada Samsung atau Kingston mereknya yang 4GB harganya tergantung ada yang seratus enam seratus ya seratus lima puluh ribuan lah ya disini gambarnya sorry karena kena nya seperti ini 400 ribuan eh 4 bisa maksimal 8GB ya 400 ribuan mungkin sekitar segitu kalau 4GB dikali 2 keping oke untuk RAM nya seharusnya kalau 8GB itu untuk gaming ya udah udah cukup lah udah cukup ya kalau pro gaming udah cukup juga kapasitas G41 mungkin rata-rata kebanyakan yang 4x2 atau maksimal 8GB gitu tapi ada juga yang 16 atau 32 tergantung ya nah itu yang keluaran baru atau gantung speknya deh gitu lanjut ke harddisk ya disini masih pakai harddisk 320GB ya karena mau upgrade jadi kita pakenya SSD ini kenapa harus SSD sih ya biar sistemnya ini ditaruh di SSD jadi buka program aplikasi atau gaming lebih lebih kencang ya copy copy data juga lebih cepet gitu bedanya disini disini ada pilihannya ada vgen 128GB juga kalau kayak iota ini ya kalau mau murah iota ya beda 10-20 ribu cuma yang 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 pasti-pasti ajalah gitu yang kayak vgen ini juga dia garansi 3 tahun nah disini certiman pakenya kalau untuk pribadi ya kalau untuk pribadi adata nih adata nah karena ini budget beli yang 120GB juga cukup kalau ini kan 240GB gitu biasanya yang download program softwarenya banyak pakenya 240 kalau cuma untuk ya sekadar sistem dan sedikit aplikasi pakai yang 120GB atau 128GB cukup sebenarnya rekomendasinya itu antara vgen sama adata itu udah cukup lah kalau untuk mungkin ada kingstone ya cuma kalau untuk yang murah ada iota rx7 midasforce nah untuk racikan sekarang ini certiman ini sering pakai merk ini genuine jadi genuine ini ya ini garansi 3 tahun juga sih dan ya lancar lah dipakai di beberapa rakitan yang certiman jual ini lancar gitu ya istilahnya dia kecepatannya 500 up to ya 500an juga dilindungi garansi yang lain juga dilindungi garansi cuma kayak eota atau rx7 tuh kayaknya ya sampai saat ini udah sebulan lebih certiman klaim garansi belum belum balik-balik gitu barangnya belum dikirim lagi sedangkan adata ini 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 ya lumayan cepet lah mungkin 2 mingguan barangnya udah diganti baru lanjut ke PSU karena disini PSU nya biasa bawaan ya kalau paketan itu bawaan PSU nya ya dikasihnya apa dari yang jual paketnya disini certiman untuk PSU emang penggunaannya bisa bisa lama ya nggak istilahnya mau ke upgrade yang lain lagi mendingan beli PSU yang yang bagus sekalian gitu kalau untuk PSU sih ya kalau mau ya ini paling disini ada aerocool ya aerocool itu yang murah harga 400an 400 ribuan dia udah 500W 80 plus cuma kalau mau nambah 100 ribu lagi ya pilih ini cooler master 595 cuma cooler master itu jaminan deh gitu kalau untuk sirtiman pribadi sirtiman pakenya yang PSF cuma harganya agak tinggian gitu makanya standarnya ini aja 400 atau 500 ribuan kalau yang 200an ragu-ragu ya bilang 80 plus tapi itu ada RGB nya atau apa ya itu ragu-ragu gitu sebelumnya sirtiman juga pernah ngerak ngerakit untuk dijual ya pakenya kayak Armageddon sebenarnya mau coba aja gitu hmm kalau pengalaman pribadinya itu pernah beli baru dan langsung gak bisa gitu dan langsung tukar garansi nah itu sebenarnya kecewa kalau seperti itu cuma pernah beli lagi tapi gak ada masalah belum ada masalah cuma yang ngangkatnya kayaknya ya dia wattnya kecil sih ya kalau yang tulisannya ini 235 ini ya sekitar segitu wattnya gitu mungkin maksimal bisa 500 600 kalau ya maksimalnya cuma biasanya sih kalau udah dipakai untuk wattnya gede bau bau mau kabel kebakar gitu ya cuma ya kalau misalnya penggunaannya gak ada tapi karena disini rakitannya itu pakai prosesor yang boros nanti soalnya mau ditambah VGA card lagi ya jadi ya mau gak mau mending beli yang PSU yang bagus sekalian lah yang yang benar-benar 80 plus yang rekomend sih ya ini Cooler Master ya setriman pribadi pakenya sebelumnya Alcatros itu juga gak ada masalah lanjut sekarang udah upgrade ganti karena PC nya dibeli orang gantinya pakai FSP ini untuk pribadi sih beda lanjut kita ke casing ya karena disini casingnya nih casing kantor gitu casing kantor gini ya biar anak tambah semangat lah tambah semangat buka PC ya belajar ngedit belajar ngonten ke YouTube disini kita kita rekomendasikan ya setiman rekomendasikan dan casing dari raptor ini ya raptor dia murah juga ada fitur casing fan RGB jadi depannya bisa kelihatan fan nya juga sampingnya dia meskipun bukan tempered glass cuma acrylic tapi dari dilihat isi dalamnya kelihatan jadi isi dalamnya kalau di tadi dipasangin false eye TB 100 tadi CPU cooler sama fan belakangnya itu dipasang fan yang RGB bisa bisa jadi bagus dulu sir timan untuk pemakaian pribadi pakai ini ya lumayan lah lumayan udah meningkat semangat kerja semangat online lanjut untuk casing untuk ini casing yang ini harganya sekitaran 250 sampai 300 ribu bisa dipilih yang cari yang dekat lokasi dan murah ada lagi yang sekaligus sama PSU cuma disarankan PSU nya yang bagus kalian ya karena kalau pakai racikan ini mau nggak mau fan nya tambah fan casing nya tambah 3 fan RGB juga yang nanti mau ditambah lagi akad lagi biar bisa main gaming untuk fan di sini bisa dipilih banyak yang jual fan nya model yang macam-macam ada yang pelangi ada yang 3 warna 2 warna ada warna merah aja biru aja dan lain-lain di sini ada RGBRX 700 mulai 28.000 ini yang udah lumayan populer ya terjual 10.000 banyak yang suka nah di sini bisa pilihannya ini cuma kalau untuk yang 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 bagusnya sih cooler master ya harganya di sini ada yang 200 cari yang harga seratusan juga ada sih gitu cooler master sickflow yang rainbow tapi yang seratusan juga ada kalau pakai yang kayak merek nemesis juga lumayan itu masih ya umum lah infinity pantek 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 mahal ya 3 tapi seharusnya kalau harga 200an itu biasanya 3 kalau beli yang 28.000 beli 3 yang sekitar 70.000 20.000an ya ya seperti itu jadi biar nambah semangat keren visinya dipajang di ruang di ruang depan ruang kerja apa biar atau ya istilahnya kita sendiri pribadi bisa ngelihat sendiri juga udah seneng gitu ada estetika di rumah keindahan disini seriman punya contoh ya untuk casingnya juga pennya disini casingnya raptor itu yang tadi pennya juga yang rx7 ini yang tadi 28.000 ini contohnya seperti itu nah kan lumayan bisa dilihat ya ini seperti itu di casing belakangnya kalau mau dibedain dari depan ya terserah gitu biar ya suka-suka deh lanjut ya disini VGA Card ini yang paling penting kalau anak bisa pengen main gaming bisa ngedit video kita butuh VGA Card ya ini contoh aja sih ini contoh VGA Card yang 1GB DDR3 128bit ini ini ada macam-macam ada dari Nvidia ada dari Radeon ini second-land tapi ya murah-murah lah mungkin harganya 200-300an yang dicari untuk VGA nya itu DDR3 ya VGA minimal 1GB 128bit seharusnya mungkin harganya ada yang ya 300 400 250 ya terserah dipilih aja kalau bisa jangan yang 64bit ya kalau bisa yang 128bit harganya nambah dikit mahal tapi ya performanya beda disini banyak jual 64bit 64bit murah nah yang contohnya seperti ini aja nih ini VGA 128bit DDR3 ini sudah cukup harga 2,5 ini ya seharusnya murah lah ini paling untuk belinya hati-hati ya disini ada yang VGA nya ada yang fake ada yang enggak kalau bisa biar jelas kelihatan kelihatan ininya kayak ini nah ini jadi VGA nya kelihatan ada screenshot dari GPU-z screenshotnya ini VGA nya kelihatan nah disini bisa dilihat fake atau enggaknya biasanya kalau kalau fake nanti ada tulisan disininya tulisan fake enggak sebenarnya ya yang fake juga bisa dipakai mungkin mungkin pernah diganti komponennya atau ya partnya jadinya dibaca di GPU-z nya fake atau ada juga yang perusahaannya dulu udah tutup jadi ya di enggak ada update lagi di softwarenya bacanya ya fake tergantung lah cuma yang pasti-pasti aja beli yang yang lancar jaya lah DDR3 1GB 128bit jangan 64bit kalau bisa ya kalau ada budget lagi mendingan yang 2GB DDR3 128bit cuma kalau ada budget lagi belinya yang 2GB DDR 5 bukan DDR3 tapi DDR5 ya itu emang enak sekali gitu sebenarnya kalau udah DDR5 yang 1GB pun itu udah enak main GTA main main ya boleh dibilang kayak kompetitif ya Valorant atau game-game stumble guy itu udah lancar deh gitu kalau DDR3 ya masih ya masih agak agak-agak ini nggak nggak sepenceng DDR5 maka harganya emang pasti beda gitu oke jadi gitu aja video rakitan kali ini kalau ada yang bertanya silahkan juga jangan lupa subscribe like komennya ditunggu sampai jumpa di video berikutnya goodbye good bye Terima kasih.